Kita bersatu dalam doa, Tuhan siapa kami sehingga hari ini engkau melihat setiap kami umatmu datang kepadamu dan ingin mendengarkan suaramu. Sebab itu Tuhan layakkan kami supaya kami tidak mengeraskan hati kami, telinga kami, bahkan seluruh hidup kami terhadap firmanmu. Berkati seluruh umatmu, bahkan berkati hambamu saat ini supaya kami sama-sama membuka hati untuk firmanmu. Terima kasih Tuhan berfirman kepada setiap kami dalam nama Yesus yang hidup kami semua sudah berdoa. Haleluya, amin. Silahkan duduk. Shalom jemaat yang dikasih Tuhan. Puji Tuhan kita boleh bersama-sama tetap datang beribadah. Dan ini kali kedua bagi saya untuk menyampaikan firman di tempat ini di kebaktian umum tentunya. Sedara kita hari ini mau belajar tentang kebaikan Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Masmur 106 ayat 1 sampai dengan ayat 48. Tapi saya tidak akan membacakan keseluruhan ayat. Sedara boleh perhatikan Alkitabnya masing-masing lalu kemudian saya bacakan untuk kita karena cukup banyak ayat-ayat yang akan dibaca. Masmur 106. Semoga saya bisa lihat. Haleluya, bersyukurlah kepada Tuhan sebab ia baik. Bawasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Siapakah yang dapat memberitahukan keperkasaan Tuhan. Memperdengarkan segala pujian kepadanya. Berbahagialah orang-orang yang berpegang pada hukum yang melakukan keadilan di segala waktu. Ingatlah aku ya Tuhan demi kemurahan terhadap umatmu. Perhatikanlah aku demi keselamatan daripadamu. Supaya aku melihat kebaikan pada orang-orang pilihanmu. Supaya aku bersuka cita dalam suka cita umatmu. Dan supaya aku bermegah bersama-sama milikmu. Kami dan nenek moyang kami telah berbuat dosa. Kami telah bersalah. Telah berbuat fasik. Nenek moyang kami di Mesir tidak mengerti perbuatan-perbuatanmu yang ajaib. Tidak ingat besarnya kasih setiamu. Tetapi mereka memberontak terhadap yang maha tinggi di tepi laut teberau. Tetapi segera mereka melupakan perbuatan-perbuatannya. Dan tidak menantikan nasihatnya. Mereka dirangsang nafsu di padang gurun. Dan mencobai Allah di padang belantara. Mereka cemburu kepada Musa di perkemahan. Dan kepada Harun, orang kudus Tuhan. Mereka membuat anak lembu di horep. Dan sujud menyembah kepada patung tuangan. Mereka menukar kemuliaan mereka dengan bangunan sapi jantan yang makan rumput. Mereka melupakan Allah yang tidak menyelamatkan mereka. Yang telah menyelamatkan mereka. Yang telah melakukan hal-hal yang besar di Mesir. Mereka menolak negeri yang indah itu. Mereka menolak negeri yang indah itu. Tidak percaya kepada firmannya. Mereka mengerutu di kemahnya. Dan tidak mendengarkan suara Tuhan. Mereka berpaut pada baal peor. Dan pemakan korban-korban sembelihan bagi orang mati. Mereka menyakiti hatinya dengan perbuatan mereka. Maka timbulah tulah di antara mereka. Tetapi mereka bercampur baur dengan bangsa-bangsa. Dan belajar cara-cara mereka bekerja. Mereka beribadah kepada berhala-berhala mereka. Yang menjadi perangkap bagi mereka. Mereka mengorbankan anak-anak lelaki mereka. Dan anak-anak perempuan mereka. Kepada roh-roh jahat. Dan menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Darah anak lelaki dan anak-anak perempuan mereka. Yang mereka korbankan kepada berhala-berhala kanaan. Sehingga negeri itu cemar oleh hutang darah. Mereka menajiskan diri dengan apa yang mereka lakukan. Dan berjinah dalam perbuatan-perbuatan mereka. Selamatkanlah kami ya Tuhan Allah kami. Dan kumpulkanlah kami dari antara bangsa-bangsa. Supaya kami bersyukur kepada namamu yang kudus. Dan bermegah dalam puji-pujian kepadamu. Terpujilah Tuhan Allah Israel. Dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Dan biarlah seluruh umat mengatakan amin. Haleluya. Sekian panjang pembacaan firman Tuhan. Sudara dikatakan diberkati setiap kita yang tidak hanya membaca. Tapi melakukan firman Tuhan ini. Sudara Masmur 106 ayat 1 sampai ayat 48. Dimana kita disini melihat sudara. Pemasmur benar-benar bersyukur atas kebaikan Tuhan. Di dalam kehidupannya. Dan bahkan di dalam kehidupan nenek moyang. Yaitu bangsa Israel. Sudara yang dikasih Tuhan. Kebaikan Tuhan. Pemasmur rasakan bukan sesuatu yang angan-angan belaka. Bukan sesuatu yang bohong. Tetapi sudara yang dikasih Tuhan. Mereka atau pemasmur ini. Sudah mengalaminya secara pribadi. Dengan Tuhan. Bahkan banyak hal yang Tuhan sudah lakukan. Yang sudah Tuhan nyatakan. Bagaimana kebaikannya itu. Kepada umatnya bangsa Israel. Dan sangat terbukti sudara yang dikasih Tuhan. Di dalam bacaan kita hari ini. Dimana masmur ini mengisahkan. Pemberontakan Israel melawan Allah. Dan bahkan mereka tidak mau lagi mendengar firmannya. Pada waktu itu. Dan disini juga pemasmur mengakui. Bahwa banyak sekali dosa yang mereka lakukan. Banyak sekali pelanggaran-pelanggaran. Pemberontakan ketidaksetiaan mereka lakukan. Pemberontakan di hadapan Tuhan. Pemasmur menyatakan. Betapa mereka melakukan pemberontakan. Di hadapan Tuhan. Dan sudara yang dikasih Tuhan. Tidak hanya itu. Tidak hanya pemberontakan. Tidak hanya ketidaksetiaan bangsa Israel. Yang diungkapkan di dalam bacaan ini. Tetapi pemasmur mengungkapkan. Bahwa ketika mereka berdoa kepada Tuhan. Meminta ampun. Maka disana sudara ada pengampunan Tuhan. Di dalam kehidupan mereka. Sebagai umat Allah. Ketika mereka betul-betul bertobak. Atas segala pemberontakan. Atas segala dosa yang mereka lakukan. Disitulah ada pengampunan Tuhan. Yang terjadi bagi bangsa Israel. Sebab itu pemasmur mengajak. Tidak hanya secara pribadi mereka datang kepada Tuhan. Tetapi bersamaan datang kepada Tuhan. Meminta ampun. Dan bertobat atas setiap dosa-dosa mereka. Dan sudara. Ketika pertobatan itu. Sungguh-sungguh dilakukan. Pengakuan dosa itu. Sungguh-sungguh diminta sama Tuhan. Dan Tuhan melakukan. Kebangunan rohani di dalamnya. Tuhan memperbaharui seluruh umat. Ketika mereka sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Karena ada pertobatan di dalamnya. Maka Allah bekerja juga di dalamnya. Di dalam pengampunan yang dia berikan. Ada pemberharuan hidup. Ada kebangunan rohani terjadi. Sehingga umat Allah boleh kembali hidup. Bersama dengan Tuhan. Hidup mengarahkan dirinya. Imannya. Kesungguhannya. Hanya kepada Tuhan. Sudara yang dikasih Tuhan. Pertanyaannya bagi kita pada saat ini. Apa sih yang menjadi respon kita. Terhadap kebaikan Tuhan. Yang begitu luar biasa itu. Di dalam kehidupan kita. Seperti apa respon. Bangsa Israel. Umat Israel. Terhadap kebaikan Tuhan. Seperti apa respon kita di zaman ini. Atas kebaikan Tuhan yang tidak henti-hentinya di dalam kehidupan kita. Sudara yang dikasih Tuhan. Saya mengajak kita untuk tahu. Apa yang kita lakukan. Ketika kita percaya bahwa kebaikan Tuhan itu selalu ada bagi kita. Apa yang menjadi respon kita. Sudara. Kalau di ayat 1 sampai ayat 5. Itu membawa kita sudara. Untuk berpikir ketika kita baca firman ini. Harusnya. Ketika aku tahu. Aku percaya. Aku menyadari bahwa. Kebaikan Tuhan itu tidak pernah hilang dari hidup kita. Harusnya aku bisa bersyukur. Harusnya aku tahu bersyukur. Dan bahkan menyadari. Kebaikan Tuhan. Menyadari kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Sudara. Ada banyak alasan yang mungkin. Membuat kita dalam hidup ini. Untuk sangat sulit bersyukur. Sudara. Kenapa? Biasanya. Apa yang kita inginkan tidak sesuai. Hal-hal yang terjadi dalam kehidupan kita. Tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Bisa saja kita kehilangan pekerjaan. Padahal kita pengen bekerja lebih lanjut. Supaya ekonomi kita dicukupkan. Lalu kemudian. Kita sangat mengasihi orang itu. Lalu kemudian ternyata. Dia meninggalkan kita. Atau mungkin dia sudah dipanggil duluan oleh Tuhan. Dibanding kita. Padahal kita sangat mengasihi dia. Kita sangat sayang sama dia. Lalu kemudian. Bisa saja ketika kita menerima hasil dari dokter. Diagnosisnya. Aduh. Sangat menakutkan. Seram sekali begitu. Lalu kemudian ada orang yang kita baik sama dia. Kita percayai dia. Tapi dia menyakitkan hati kita. Bahkan dia membenci kita. Bahkan meninggalkan kita. Tidak suka sama kita. Bahkan bisa mengasut orang lain untuk membenci kita. Nampaknya dengan masalah-masalah yang besar seperti demikian. Sulit sekali untuk kita bersyukur saudara. Sulit sekali kita untuk bisa percaya bahwa Tuhan itu baik. Sulit percaya bahwa kemurahan Tuhan itu selalu ada dalam hidup kita. Sulit sekali. Tetapi saudara. Kita perhatikan kembali. Ketika kita perhatikan. Naskah kita hari ini saudara. Di dalam Alkitab ini. Tetap ada alasan. Untuk kita tetap bersyukur. Dan menyadari bahwa Tuhan itu betul-betul baik. Kita tetap menemukan alasan yang kuat. Untuk kita tetap bisa bersyukur saudara. 106 ayat 1 di dalam masmur ini. Kenapa kita harus tetap bersyukur. Tetap ingat akan kebaikan Tuhan itu saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita harus tahu bahwa. Kasih setia Tuhan. Tetap selama-lamanya. Itu alasan yang kuat. Sekalipun di kiri, kanan, depan, belakang. Seluruh hidup kita rasanya penuh dengan pergumulan saudara. Mana lagi dosa yang selalu kita lakukan gitu. Rasanya mustahil untuk bersyukur. Tapi masmur 106. Khusus ayat 1 saudara. Dia membawa kita. Kenapa kita harus tetap tahu. Tetap menyadari untuk bersyukur. Dan menyadari kebaikan Tuhan. Karena sesungguhnya kasih setia Allah itu dari dulu sampai selama-lamanya. Sampai detik ini tetap ada saudara. Itu alasan yang kuat untuk kita tetap bersyukur. Bahkan saudara ketika kita tahu bersyukur dan menyadari betapa baiknya Tuhanmu dan Tuhanku itu saudara. Itu bisa membawa kita. Hidup ini selalu memuji dia. Dalam keadaan apapun kita bisa. Oh thank you Tuhan. Terima kasih engkau baik. Sekalipun rasanya disini berat banget. Kita tahu memberikan penghormatan hanya kepada Allah. Karena ada rasa syukur tadi. Karena ada kesadaran bahwa memang Allah selalu baik. Selalu baik dan selalu baik. Maka di dalam hidup ini keluar di mulut ini pujian kepada Allah. Memberikan penghormatan hanya kepada Allah. Punya satu kerinduan yang besar untuk terus melekat kepada Allah. Tahu bagaimana kita berterima kasih atas kebaikan Allah, kebaikan Tuhan atas seluruh hidup kita. Karena sekali lagi kebaikan Tuhan itu dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Itu di ayat satu katakan. Kasih setia Tuhan tetap selama-lamanya. Saudara tidak hanya tahu kita mengucap syukur, kita tidak tahu hanya memuji Tuhan, menghormati Tuhan. Ternyata saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa ketika kita tahu bersyukur, kita tahu menyadari bahwa Allah itu selalu baik. Tuhan itu selalu baik kepada kita. Maka saudara yang dikasihi Tuhan, kita juga akan tetap merasakan yang namanya berkat Tuhan. Saudara berkat Tuhan itu tidak hanya berupa harta benda, saudara. Ada sukacita saja di dalam hatimu dan hatiku, itu adalah berkat Tuhan. Engkau dan aku diselamatkan, keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita itu juga adalah berkat daripada Tuhan. Tuhan selalu memberkati kita, saudara. Ketika kita tahu bersyukur, ketika kita tetap sadar bahwa Tuhan itu benar-benar baik. Benar-benar baik. Kasih setianya tetap untuk selama-lamanya. Berkat Tuhan, bahkan kita dituntun menjadi apa? Menjadi anak-anak Tuhan yang jujur. Menjadi anak-anak Tuhan yang adil. Perilaku kita baik dan benar. Baik dan benar itu tidak hanya di hadapan Tuhan saja. Tapi itu terlihat di hadapan sesama kita. Jadi semua itu membawa kita, saudara yang dikasih Tuhan, fokus hidup kita hanya memandang kepada apa? Kita hanya memandang kepada kasih Allah yang selalu ada. Hanya memandang kepada kasih dan kebaikan Tuhan yang selalu ada dalam hidup saya. Hanya memandang bahwa keselamatan yang ada kepada saya sampai hari ini, itu hanya ada di dalam Tuhan. Dan selalu percaya bahwa berkat-berkat itu selalu ada bagi orang-orang yang hidup benar di hadapan Tuhan. Dan semua itu tidak hanya dilakukan sebatas waktu saja, pemasmur katakan bagi anak-anak Tuhan ini. Hidup benar, hidup baik, jujur. Selalu memandang kepada Tuhan itu bukan hanya dilakukan tahun 2021, tahun 2022. Tetapi terus menerus, saudara. Sampai kau dan aku berjumpa dengan Tuhan. Itu yang Tuhan mau kepada setiap kita. Ketika kita ingat kembali kebaikan Tuhan, aku harus tahu bersyukur. Aku harus menyadari kebaikan-kebaikan Tuhan yang tiada hentinya di dalam kehidupan saya. Saudara, itu poin yang pertama yang menjadi respon kita terhadap kebaikan Tuhan. Apa respon yang kedua, saudara? Bacaan kita membawa kita di ayat 6 sampai ayat 46, saudara. Membawa kita bahwa harusnya ketika kita tahu kebaikan Allah itu. Kebaikan Tuhan itu senantiasa dan selama-lamanya. Dan kita sadar, kita adalah manusia yang selalu melakukan pelanggaran. Maka kita harus tahu meminta pengampunan. Pengampunan kepada siapa? Bukan kepada patung-patung yang punya mata tapi tidak bisa melihat. Punya telinya tapi tidak bisa mendengar. Tetapi minta pengampunan kepada Tuhan. Kenapa kepada Tuhan, saudara? Karena kita harus menyadari dosa kita yang sangat-sangat besar dan tidak ada satu pribadi pun yang bisa menyelamatkan kita di dalam dunia ini. Itu melampaui kebaikan Tuhan kepada kita. Sebab itu kita diajak di ayat 6 sampai 46. Tahu meminta pengampunan. Artinya kita sadar, kita sadar diri yang selalu melakukan dosa. Meminta ampun sama Tuhan dan menyadari bahwa kebaikan Tuhan yang kita rasakan dulu, sekarang dan selama-lamanya itu. Melampaui dosa kita yang begitu jahat itu, saudara. Kita lihat apa yang dilakukan bangsa Israel sampai mereka diminta. Berdoa dong, minta ampun sama Tuhan. Sadar dong Tuhan itu baik. Tuhan itu selalu mengampuni sekalipun mereka memberontak gitu kira-kira. Saudara, kita perhatikan di ayat 6 itu begitu jelas. Ada istilah di sana berbuat dosa, berbuat salah, berbuat fasik, saudara. Saudara, ketika ketiga hal ini menguasai kehidupan bangsa Israel pada waktu itu. Maka itu membawa mereka terus hidup di dalam keberdosaan. Hidup mereka sangat menyedihkan, saudara. Mereka dikatakan umat Allah, umat pilihan Allah justru. Ada kata pilihan, saudara itu berarti istimewa. Sangat istimewa. Tetapi apa yang mereka lakukan, saudara yang dikasih Tuhan. Ketika mereka hidup berbuat dosa, hidup berbuat salah, hidup berbuat fasik. Menguasai hidup mereka, saudara yang dikasih Tuhan. Maka hidup mereka akhirnya terus menyimpang dari kehendak Allah. Mereka terus hidup di dalam dosa, saudara. Di setiap ayat-ayat itu disebutkan apa yang menjadi dosa mereka. Mereka melupakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang begitu luar biasa. Menyertai mereka. Mereka bahkan menyembah berhala. Mereka lupa akan firman Tuhan. Mereka menggerutu, mereka marah kepada Musa, mereka marah kepada Tuhan. Coba kami terus aja di tanah Mesir, kami makan enak daripada di padang gurun. Yang ada roti mana, roti mana, roti mana, burung puyuh begitu. Tidak istimewa seperti di Mesir, marah. Marah kepada Musa berarti marah kepada Tuhan. Mereka menggerutu sampai-sampai mereka akhirnya hidup sama. Seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah. Hidup mereka memberontak terhadap Allah. Hidup mereka memberontak dan tidak tahu apa yang harus mereka lakukan. Mereka menajiskan diri, mereka menyakiti hati Tuhan. Mereka tidak taat. Semua bentuk dosa yang mereka lakukan itu sesuatu yang sangat jahat di mata Tuhan. Dan saudara tahu, semua bentuk dosa yang mereka lakukan itu membuat Tuhan bersedih hati. Membuat Tuhan kecewa melihat umat pilihannya hidup memberontak terhadap dia. Bahkan meninggalkan dia. Padahal saudara yang dikasih Tuhan, ingatkah kisah sejarah bangsa Israel, saudara? Mereka keluar dari tanah Mesir, dituntun oleh Tuhan. Sampai ke tanah perjanjian. Sebelum ke tanah perjanjian mereka di Padanggurun. Saudara, kurangkah tuntunan Tuhan kepada mereka? Kurangkah penyertaan Tuhan kepada mereka? Sampai-sampai di ayat 6 sampai ayat 12. Pemasmur menaikkan permohonan doa kepada Tuhan. Untuk apa? Untuk umat Israel yang telah berdosa di hadapan Tuhan. Dalam permohonannya saudara yang dikasih Tuhan, pemasmur tidak hanya mengakui dosanya sendiri. Tapi dia datang kepada Tuhan. Minta ampun atas dosa pemberontakan nenek moyangnya atau bangsa Israel pada waktu itu. Bahkan apa yang dikatakan di dalam doa-doanya. Permohonannya, pemasmur mengatakan kami ingin kembali, kembali berpegang kepada janjimu ya Allah. Kami ingin kembali, kembali kepada engkau. Saudara tentu ketika kita meneliti ini saudara, permohonan pemasmur itu bukan permohonan main-main. Bukan hanya sedetik, dua detik udah. Tapi saya pikir saudara itu terus menerus. Dan dengan kesungguhan hati, mungkin sampai meneteskan air mata. Karena meminta permohonan pengampunan melihat dosa-dosa yang begitu jahat dilakukan oleh bangsa Israel terhadap Tuhan pada waktu itu. Dan ingat saudara, ternyata ketika permohonan itu dinaikkan dengan benar-benar. Dengan sungguh-sungguh menyadari bahwa Tuhan engkau sangat baik. Ampuni kami, kami sangat berdosa. Apa yang akan terjadi? Orang itu akan mengalami Tuhan. Akan mengalami kebaikan Tuhan. Dan itu yang terjadi, yang dialami oleh bangsa Israel. Ketika pemasmur mengatakan permohonan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Maka ketika dinaikkan permohonan itu kehadapan Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan benar-benar. Maka apa yang dialami? Kebaikan Tuhan akan dinyatakan. Umat Israel mengalami kebaikan Tuhan. Meskipun mereka kembali lagi melakukan dosa. Mereka terus berdosa di hadapan Tuhan. Kembali berdosa di hadapan Tuhan. Tapi saudara lihat ayat 44 sampai 46. Begitu jelas dikatakan. Dia Tuhan tetap setia. Dan menepati janjinya. Saudara yang dikasih Tuhan. Ketika kita sadar kita ini berdosa. Siapa yang bisa mengampuni saya? Siapa yang lebih mengerti saya? Hanya Tuhan. Dan ketika kita memohonkan dengan sungguh-sungguh. Apa yang terjadi? Tuhan kecewa memang benar. Kepada bangsa Israel. Bahkan ada di bagian lain. Tuhan katakan menyesal. Itu sesuatu yang sangat menyedihkan banget. Melihat umat yang memberontak seperti demikian. Tapi 44-46 saudara. Tuhan itu Tuhan yang setia. Tuhan itu Tuhan yang akan selalu menggenapi janjinya. Ketika dia mengatakan akan mengampuni. Dia akan mengampuni. Ketika dia katakan akan menyelamatkan. Dia akan menyelamatkan. Dan akhirnya itulah yang dialami oleh bangsa Israel saudara. Di dalam pemberontakan. Mereka dibawa untuk meminta ampun kepada Tuhan. Mereka harus tahu. Dosa mereka memang sangat-sangat mengecewakan. Tapi datanglah kepada Tuhan. Memohonlah kepada Tuhan. Karena kemurahan Tuhan. Karena kebaikan Tuhan. Melampaui dosa yang mereka lakukan. Dan Tuhan menggenapi janjinya. Tuhan setia menepati janjinya. Kesetiaan dan kemurahan Tuhan saudara. Tetap selama-lamanya. Kesetiaan Tuhan dan kemurahan Tuhan. Itu tidak pernah berubah saudara yang dikasih Tuhan. Tidak pernah berubah. Kalau tahun yang lalu Tuhan pernah menolong kita. Maka tahun ini Tuhan menolong kita. Dalam bentuk apapun itu cara Tuhan menolong kita. Dalam bentuk apapun Tuhan menyatakan kebaikannya. Sekalipun bagi kita itu menyakitkan saudara. Tapi itu kebaikan Tuhan. Karena Tuhan setia. Karena Tuhan memberikan kebaikannya, kemurahannya. Dari dulu. Detik ini. Yang akan datang. Terus menerus dan selama-lamanya. Saudara. Harusnya kita pun mengalami hal demikian. Ketika kita tahu kebaikan Tuhan. Ini menjadi respon kita. Meminta pengampunan dan menyadari. Kebaikan Tuhan melampaui dosa kita. Manusia. Respon yang ketiga. Apa yang menjadi respon kita ketika kita saat ini tetap tahu bahwa ya Tuhan baik gitu. Tuhan itu memang baik. Kasih setianya tidak pernah berubah. Artinya terus menerus dan kekal. Respon kita yang ketiga harusnya saudara. Di ayat 47 sampai 48 membawa kita. Tahu. Tuhan itu kepada siapa kita ngomong curhat yang dengan segenap hati kita berdoa. Itu kepada Tuhan. Tahu siapa sih yang layak menerima pujian kemuliaan penghormatan. Itu pun hanya Tuhan. Tuhan yang baik itu. Tuhan yang penuh dengan kemurahan dan kasih setia. Saudara yang dikasihi Tuhan. Di dalam konteks bahwa Allah kita adalah Allah yang penuh kasih. Allah yang penyayang. Allah yang penuh dengan belas kasihan. Allah yang selalu mendengar apa yang menjadi keluhanmu dan keluhanku. Allah yang selalu memberikan pengampunan atas segala dosa-dosa umatnya. Nah saudara maka pemasmur disini menaikkan doa kepada Allah. Supaya Allah menyelamatkan mereka. Dan kembali mengumpulkan orang-orang bangsa Israel yang sudah percaya. Untuk apa? Untuk memuji Tuhan. Untuk menyembah Tuhan. Saudara masmur 106 ini ada kemungkinan itu ditulis. Oleh Daud di saat yang sama dengan masmur sebelumnya saudara. Ada kalimat kumpulkanlah kami dari antara bangsa-bangsa. Saudara kemungkinan besar ini diperkirakan. Ini zaman pemerintahan Raja Saul. Yang dimana di zaman pemerintahan Raja Saul itu. Ada banyak orang-orang Israel yang sudah percaya kepada Allah. Tapi berpencar. Tidak tahu satu kemana, yang lainnya kemana. Nah sebab itu saudara pada waktu itu kita tahu bahwa Daud dikejar-kejar oleh Saul untuk dibunuh. Begitu. Nah di masa-masa pengembaraannya Daud seperti ini terjadi ada orang-orang Israel yang sudah percaya Tuhan. Yang kemungkinan tidak bersama-sama tapi berpencar. Nah sebab itu kumpulkanlah mereka. Dan kembali untuk memuji Tuhan. Karena itu tepat sekali di Masmur 106 itu diawali atau dimulai dan diakhiri dengan ada satu kata yaitu kata haleluya. Pujian kepada Allah begitu. Karena itu saudara kita bisa memahami bahwa sebesar apapun nih pelanggaran kita ya. Ketidaksetiaan kita, pemberontakan kita. Ketika betul-betul kita datang kepada Tuhan. Itu enggak menghalangi kita untuk memuji Tuhan. Itu enggak akan bisa menghalangi kita untuk berdoa kepada Tuhan. Enggak akan bisa menghalangi kita untuk terus memuji Tuhan. Di dalam kehidupan kita yang kita punya pemahaman bahwa Allah itu punya belas kasihan yang besar. Allah itu selalu mendengar permohonan kita. Allah itu kasih setianya selama-lamanya. Jadi tidak ada satu orang pun diantara kita hari ini saudara yang tidak berdosa. Tidak ada satu orang pun diantara hari ini diantara kita yang tidak melakukan pelanggaran. Tapi apakah karena pelanggaran itu, karena dosa itu yang ada di dalam diri kita lalu kita udah aku enggak mau lagi datang sama Tuhan. Enggak saudara. Firman hari ini mengajarkan kepada kita. Kalau kita sudah tahu bahwa Allah kita itu adalah Allah yang sangat baik. Allah yang tahu siapa diri kita. Maka saudara ketika kita tahu kita melakukan kesalahan, tetaplah datang kepada Tuhan. Berdoa dan memberikan pujian, penghormatan, kemuliaan kepada dia saudara. Kenapa Allah itu sangat layak untuk dimuliakan. Allah sangat layak untuk dimuliakan. Kenapa saudara? Karena kita tahu bahwa Allah kita itu adalah Allah yang maha agung. Allah yang penuh dengan kekudusan. Dia adalah Allah yang maha kuasa. Karya-karyanya yang sangat ajaib. Karya-karya keselamatan yang dia lakukan untuk kita. Maka layaklah dia Allah yang menerima segala kemuliaan, hormat, pujian kita saudara. Itulah Allah kita. Dan saudara yang dikasihi Tuhan. Kita melihat bahwa segala kemuliaan itu hanya bagi Allah. Segala pujian dan hormat itu hanya bagi Allah. Karena dia Allah yang agung, yang maha kuasa. Tidak ada satu pribadi pun yang bisa menandingi keagungan Allah. Kemaha kuasaan Allah di dalam dunia ini. Sehingga saudara yang dikasihi Tuhan. Tidak hanya kita tahu bersyukur kepada dia saudara. Tetapi ketika tahu kita memberikan pujian kepada Tuhan. Maka kita juga harus tahu. Mengapa saya harus berdoa kepada Tuhan. Ada yang kepikiran kenapa saya berdoa kepada Tuhan. Karena manusia harusnya bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Manusia bergantung sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Tapi saudara yang dikasihi Tuhan. Masalahnya kita sudah tahu Tuhan itu baik. Bahkan kasih setianya selama-lamanya. Kita harusnya bergantung kepada dia. Tapi saudara yang dikasihi Tuhan. Masalahnya. Banyak sekali orang. Ketika dia datang kepada Tuhan. Ketika dia berdoa kepada Tuhan. Hanya di masa-masa hidupnya itu yang sangat sudah krisis begitu. Tapi saya percaya jemaat di sini. Dalam keadaan apapun tetap datang sama Tuhan ya. Amen. Tapi kebanyakan yang terjadi saudara yang dikasihi Tuhan. Banyak orang berdoa ketika hanya di saat masa-masa krisis hidupnya. Kebanyakan orang-orang menganggap bahwa Allah hanya sebagai tempat penyelesaian yang darurat saja. Hanya pemecah masalah saja. Selebihnya enggak. Jadi ketika masalahnya selesai oleh karena belas kasihan Tuhan. Lalu kemudian setelah itu lambat laun. Krisis hidupnya lewat. Masalah pergumulan yang berat itu lewat. Akhirnya dia juga lewat. Tidak percaya lagi kepada Tuhan. Tidak mau lagi datang kepada Tuhan. Sudah cukup Tuhan. Krisis hidupku sudah Tuhan tolong. Sudah cukup sampai di sini. Batasi Tuhan begitu. Yang lain Tuhan tidak boleh kucampur lagi dalam hidup saya. Ada sebuah kisah yang sangat singkat sekali. Seorang anak gadis kecil. Tapi dia orang kaya. Anak orang kaya. Dan dia sangat terbiasa dilayani saudara. Nah dia ini selalu takut yang namanya naik tangga. Apalagi naik tangga yang gelap sendirian lagi. Dia takut banget. Tapi mamanya kasih tau dia gitu. Kasih tau dia. Ibunya kasih tau dia bahwa untuk mengatasi rasa takutmu itu. Nah lebih baik kamu minta Tuhan Yesus yang menemani kamu. Lalu kemudian itu dilakukan saudara. Dia lakukan. Nah ketika naik tangga sendirian dia minta Tuhan temanin dia. Tuhan Yesus temanin dia. Tetapi ketika dia sampai. Sudara yang dikasih Tuhan. Dia sampai ke ujung tangga. Lalu dia berkata. Dia berkata. Terima kasih Tuhan Yesus. Sudah cukup sampai disini. Sekarang Tuhan Yesus boleh pergi. Sudara ketika saya ambil ilustrasi ini dan ini sangat singkat. Saya cukup agak tersenyum sedikit begitu. Di dalam benak saya yang tadi saya sudah katakan bahwa. Terkadang kita manusia itu hidup di dalam keberdosaan itu. Lalu kita yang membatasi Tuhan. Sudah membatasi Tuhan datang kepada Tuhan ketika susah saja. Nah sudara yang dikasih Tuhan ketika kita melakukan hal seperti yang dilakukan anak kecil ini. Sudah Tuhan cukup. Tuhan sekarang pergi. Gak perlu lagi sama saya. Tapi nanti kalau susah datang lagi sama Tuhan. Kalau enggak udah lewat gitu. Sudara yang dikasih Tuhan. Perbuatan seperti demikian. Itu begitu jelas dikatakan di ayat 7. Ini adalah Allah sebut kepada orang-orang yang demikian. Itu adalah pemberontakan terhadap Allah. Sudara saya sangat yakin seluruh jemaat Tuhan saat ini bahkan termasuk saya. Saya enggak mau disebut oleh Allah sebagai pribadi yang memberontak. Tapi ketika kita melakukan hal yang seperti dilakukan anak kecil ini sudara. Kita sama adalah orang-orang yang memberontak terhadap Tuhan. Kita mengabaikan Allah. Kita menganggap Allah itu tidak perlu lagi kalau hidup saya sudah baik-baik saja. Tapi apa yang terjadi? Kerohanian kita lapar. Tidak ada makanan rohani di dalamnya. Kita selalu membiarkan diri kita digerogoti dosa, 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 dan dosa. Sudara, teruslah mengharapkan Tuhan itu dalam keadaan apapun. Teruslah berdoa dan memberikan segala pengagungan itu kepada Tuhan dalam keadaan apapun. Karena kebaikan Tuhan tidak akan pernah pudar. Oleh karena dosa kita kah? Oleh karena pelanggaran kita kah? Oleh apakah tidak bisa pudar. Tetap ada dan selama-lamanya. Sebab itu sudara yang dikasih Tuhan, Tuhan mau kita berpegang erat sama Tuhan. Melekat kepada Tuhan. Karena kebaikan Tuhan itu juga melekat kepada kita. Maka kita pun melekatkan diri kepada dia, kepada Tuhan. Nah sudara yang dikasih Tuhan artinya bahwa tidak ada alasan untuk kita tidak bersyukur dan menyadari kebaikan Tuhan. Tidak ada alasan untuk kita tidak meminta pengampunan dan terus menyadari. Bahwa kebaikan Tuhan itu melampaui dosa-dosa manusia. Tidak ada alasan untuk kita tidak berdoa dan memberikan pujian hanya kepada Allah yang baik itu. Hanya kepada Tuhan yang baik itu. Karena apa sudara? Karena apa kita harus melakukan ketiga hal ini? Karena kita harus tahu kasih karunia Tuhan itu tanpa syarat. Coba kalau ada syaratnya. Emiliana diselamatkan ada syaratnya. Dia tidak berdosa. Wah saya tidak masuk di dalam rancangan Allah untuk saya diselamatkan. Kasih karunia Tuhan tanpa syarat. Sudara yang dikasih Tuhan, Tuhan tidak melihat seberapa sering kita melakukan kesalahan. Seberapa sering kita melakukan dosa. Seberapa sering kita menyakitkan hatinya. Sudara, seberapa sering kita memberontak melawan dia. Melawan dia dan melawan dia. Tapi Tuhan tetap menyatakan kebaikannya. Dia mengasihi engkau dan mengasihi aku. Yang kedua, karena karunia Tuhan, kasih karunia Tuhan bersifat kekal adanya. Kalau beribu-ribu tahun yang lalu ketika kita melihat sejarah Israel, sudara. Tuhan menyatakan kasih karunianya kepada umat pilihannya yaitu bangsa Israel. Maka Tuhan yang sama, Allah yang sama juga tetap menyatakan kasih karunianya kepada setiap kita. Kapan? Dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Allah akan terus menyatakan kasih karunianya kepada kita. Terus menerus sampai kepada kekekalan. Sampai kepada kekekalan. Mari kita bertekad sama-sama menghidupi firman ini untuk setiap kita. Karena kita meyakini kasih karunia Allah itu tanpa syarat untuk kita. Kasih karunia Allah bersifat kekal dari dahulu sampai selama-lamanya. Kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapak dalam surga, terima kasih buat hari ini. Sekali lagi kami diingatkan oleh firmanmu. Supaya sungguh kami hidup di dalam engkau. Mensyukuri hidup kami dan tahu kami meminta ampun hanya kepada Tuhan. Sehingga anugrah Tuhan itu tetap ada dan penghormatan kemuliaan hanya bagi engkau. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi mampukan kami umatmu melakukan firman ini. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amen.